Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Otomania Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat selalu Walaupun dirundung masalah wabah covid-19 Dan juga kita dalam suasana bulan suci Ramadan Baiklah Sobat Diximania Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Penyebab-penyebab mobil itu susah di starter Nah disini saya mengambil bahan dari CNN Indonesia Yaitu beberapa penyebab ataupun 5 penyebab yang mengakibatkan mobil susah untuk di starter Nah seperti kita ketahui bahwa Sebagai pemilik kendaraan kadang-kadang kita selalu abai terhadap kesehatan dan komponen mesin Sehingga mesin ataupun mobil akan mengalami mogok mesin dan susah untuk di starter Nah penyebab mobil tidak bisa di starter Yang bisa melibatkan banyak komponen mobil dan penyebabnya tidak selalu masalah Aki yang swat Nah komponen lain yang bisa menyebabkan mobil tidak bisa di starter Antara lain seperti dinamo, aki, seluruhan bensin ataupun selang bensin Bensin habis maupun coil yang terlalu panas Nah karena mogok tidak dapat diprediksi untuk waktu dan tempatnya Maka akan merepotkan jika dalam kondisi yang sangat terburu-buru Ataupun harus pergi ke tempat yang jauh Yang sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum Maka salah satu adalah menggunakan kendaraan pribadi Nah kalau kendaraan kita tersebut tidak bisa di starter dan hidup Maka hal ini akan sangat mengganggu aktivitas kita Nah apa-apa saja kah masalah tersebut yang dapat mengagibatkan mobil untuk susah di starter Nah ini kita kutip dari CNN Indonesia Yang pertama adalah Periksa kondisi busi Kita buka busi Kemudian kita periksa kondisinya Dan perhatikan juga celah ataupun gap Serta Kondisi businya apakah dia Beroli, hitam, dan sebagainya Nah ini yang perlu kita bahas padai Karena salah satu sebab untuk mesin susah di starter adalah Busi yang menghitam dan beroli Biasanya terjadi masalah pada pembakaran di dalam ring pistonnya Sehingga harus dilakukan penggantian ataupun servis untuk piston tersebut Agar tidak ada oli ataupun pulum mas yang menyusup ke dalam ring piston Yang mengakibatkan busi tersebut mati ataupun penuh dengan oli Dan juga yang paling penting Di samping ada kebocoran Juga tidak tepatnya kita menggunakan oli yang sesuai dengan peruntukannya Misalnya kalau kita memakai mesin serika Ini kita menggunakan oli 20W50 Karena itu cukup kental Sehingga presisi ataupun kerapatan piston yang ada di kendaraan ini Sudah dirancang untuk tingkat kekentalan tersebut Tetapi apabila kita ganti dengan yang sintetis ataupun yang lebih cair Maka dikhawatirkan akan ada penyusupan Di antara dinding-dinding piston tersebut Sehingga mengakibatkan terjadinya Pembasahan pada busi tersebut Dan mengakibatkan busi akan cepat mati Nah itu yang pertama adalah Perhatikan kondisi busi kendaraan kita Nah yang Yang kedua adalah Dynamo starter Ataupun alternator ini berada di dalam ini bawah Nah ini juga harus kita perhatikan kondisinya Apakah Mampu mengalirkan listrik dengan baik ke bagian aki Nah apabila bagian ini rusak Maka Proses pengisian aki Dari alternator ke aki Tidak berjalan dengan baik Sehingga aki akan cepat sewak Dan dipastikan Aliran listrik tidak dapat tersalur sekalipun aki mobil tersebut dalam keadaan baik Makanya Perlu perhatikan sekali Untuk teman-teman yang mempunyai Alternator yang kurang baik Perlu diperhatikan karena saat Mesin hidup Lakukan pengukuran voltase Kalau dia hidup Antara 13,2 sampai dengan 14,8 Dan apabila melebihi daripada angka 15 Maka Akan terjadi Panas pada aki Dan menyebabkan aki cepat Panas dan bisa dikhawatirkan meledak Nah sebaiknya makanya Lakukanlah Pengecekan Alternator Kendaraan kita Dan juga sebagai pengetesan juga Apabila Aki ini kita cabut Dalam kondisi mesin hidup Maka seharusnya mesin tersebut tidak mati Tetapi apabila kita lepas kepala aki Keduanya Positifnya terutama Dan ternyata mesin kita mati Maka Alternator tersebut Tidak berfungsi dengan baik Tanda-tanda Dynamo atau alternator Yang mengalami kerusakan adalah Ya Pertama Mobil susah di starter Dan kemudian ada suara cetek-cetek-cetek Itu mungkin di Dynamo starternya Dan kita harus segera Melakukan Service Ke tukang Dynamo Dan apabila yang Akinya tidak terisi Maka alternator yang Tidak mengisi Makanya Bagi teman-teman yang masih menggunakan Sistem Cat-out Ini perlu diperhatikan Fungsinya Dan apabila yang sudah menggunakan IC Kebetulan ini Kendaraan menggunakan IC Maka Pengisian tidak perlu lagi memperhatikan Antara cat-outnya Jadi itulah bagi teman-teman Untuk pengecekan Apakah Dynamo Starter kita mengisi dengan baik Di Kendaraan kita Dan yang Ketiga Berdasarkan Tulisan yang kita baca Dalam CNN Adalah Pompa BBM Pada beberapa waktu yang lalu Saya telah melakukan Pengujian Atau share Kepada teman-teman Bahwa Untuk melakukan pengujian Terhadap pompa BBM ini Atau fuel pump ini Cukup dengan melepas Kabel Maaf Selang Yang mengarah ke Karburator Kemudian Kabel Busi Ataupun kabel Coil Yang Mengarah ke Delco Ini kita lepas Baiknya sisi ini Ataupun yang sebelah sini Jadi kita bisa melepas Agar pada saat kita melakukan starter Tidak Terjadi Kontak arus Nah apabila nanti Saat kita lepas Kemudian ini juga kita lepas Dan Ujung ini Kita Sambungkan ke Botol mineral Maka kita akan lihat Kita hidupkan Dan kita setelah termosin Apakah terjadi semburan Yang cukup kencang Ke Botol minuman tadi Ataupun botol air mineral tadi Nah apabila sembunannya Tidak gitu kencang Maka dikhawatirkan Ada kerusakan di Fuel pump kita Dan juga Perhatikan kondisi BBM Yang ada di Tanky kita Melalui Hasil uji coba tadi Dan untuk Bagi teman-teman Yang fuel pump Masih bagus Bisa juga melakukan Double handling Ataupun penanganan ganda Terhadap Penyaringan BBM kita Nah itulah yang Ketiga Penyebab Salah satu Kendaraan susah Untuk di Stutter Yang Selanjutnya Adalah Masalah Aki Nah disini Ada beberapa Petunjuk Yang harus kita Perhatikan Untuk Aki Kondisi Aki Kita harus cek Benar Pada kondisi Merah Dengan titik putih Di tengah Adalah kondisi Kekurangan air Dan yang pada Kondisi putih Dan titik merah Di tengah Itu adalah Kekurangan strung Dan Bila lingkaran Biru Dan titik merah Di tengah Itu adalah Kondisi baik Nah kita akan Lihat Aki kita Seperti apa Nah kemudian Ini Kondisi Bagus Dengan Lingkaran Biru Dan titik Merah Di Tengahnya Nah apabila Teman-teman Telah Melakukan Pengecekan Dan ini juga Masih bagus Maka otomatis Kendaran akan Mudah Dihidupkan Ini juga Perhatikan Adalah Leveling Daripada Air Aki Ini juga Harus Perhatikan Dimana Harus kondisi Up Dan harus Kondisi Lower Ataupun Upper Ini juga Harus diperhatikan Jangan sampai Air aki itu Terjadi Kurang Sehingga Arus Elektrolit Dari Alternator Tidak bisa Menyimpan Di aki Sehingga Mengembatkan Aki akan Cepat Swag Nah apabila Aki telah Swag Dan tidak Bisa Di Perbaiki Atau Dicas Lagi Maka Salah Satu Cara Adalah Kita Harus Menggantinya Dengan Yang Baru Agar Permasalahan Ini Tidak Terus Berlarut Larut Yang Mengibatkan Kendaraan Kita Tidak Bisa Jalan Nah Untuk Menghemat Arus Bisa Kita Menggunakan Fold Stabilizer Seperti Kendaraan Ini Kita Telah Menggunakan Fold Stabilizer Itu Untuk Menghemat Arus Aki Dan Penyaluran Arus Keseluruh Kendaraan Lebih Baik Lagi Nah Begitulah Teman Teman Yang Paling Penting Dalam Hal Penghematan Aki Kita Harus Sesuaikan Juga Penggunaannya Seperti Audio Wipper AC Headlamp Dan Aksesoris Yang Menggunakan Arus Letrik Lagi Itu Harus Benar Benar Kita Perhatikan Berapa Sepertinya Konsumsi Arus Yang Dibutuhkan Dan Berapa Keluaran Dari Aki Yang Ada Di Kendaraan Kita Nah Misalnya Kita Menggunakan Aki 45 Amper Maka Akan Ada Permasalahan Daripada Penggunaan Arus Listrik Bagi Aksesoris Aksesoris Yang Ada Di Kendaraan Kita Makanya Kita Harus Sesuaikan Benar Dan Juga Penyesuaian Di Alternator Tadi Harus Disesaikan Dengan Besaran Aki Yang Tertanam Di Kendaraan Kita Jadi Itu Tadi Yang Keempat Perhatikan Bagi Teman Teman Bagi Kendaraan Yang Susah Di Starter Aki 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 Adalah Yang Salah Satu Yang Paling Penting Untuk Perlu Di Perhatikan Dan Yang Terakhir Adalah Coil 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 Kendaraan Kita Nah Ini Di Perhatikan Kalau Ini Coil Sudah Dalam Keadaan Panas Benar Pada Saat Kendaraan Hidup Maka Coil Sudah Ada Tanda Tanda Kerusakan Dan Juga Apabila Kondisi Kendaraan Sedang Berjalan Dan Tiba Tiba Mati Dan Kita Pegang Ini Sangat Sangat Panas Maka Coil Inilah Yang Menjadi Penyebab Kenapa Kendaraan Kita Tiba Tiba Mati Dan Apabila Sudah Mati Kita Tunggu Beberapa Menit Kita Kompres Dan Terhidup Lagi Tetapi Nanti Akan Mati Lagi Setelah Jalan Beberapa Kilometer Apabila Tidak Terdeteksi Salah Tidak Terdeteksi Seperti Misalnya Pagi Hari Kita Tidak Mau Hidup Semuanya Sudah Dalam Keadaan Oke Dan Kemungkinan Besar Coil Ini Bermasalah Jadi Perlu Perhatikan Teman Teman Untuk Coil Karena Hilangnya Tegangan Arus Yang Besar Dari Alus Risi Tersebut Gagal Karena Pematikan Pijaran Bunga Api Tadi Pada Busi Tidak Sehingga Adanya Komponen Yang rusak Dari Coil Tersebut Nah Demikianlah Sobat Diksimania Dan Otomania Itu yang dapat Kita share Dari Tulisan Yang dibuat Oleh CNN Semoga Apa yang Saya sampaikan Ini dapat Bermanfaat Duki Teman Teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.